Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inu Wanastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi ampusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu Falamudillalah Wa man yudlilhu Falahadialah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Qala Allahu ta'ala Fil quranil karim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Yarafa'illahi Alladhina amanu minkum Waladhina utul ilma darajat Amma ba' Kaum muslimin dan muslimat Pemirsa Salam TV Yang semoga Allah Senantiasa melimpahkan Rahmat karunia dan barakahnya kepada kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Puji dan syukur Senantiasa kita ucapkan kepada Allah Jalla wa'ala Atas ni'mat yang begitu banyak Yang Allah limpahkan kepada kita Diantaranya adalah ni'mat Iman Ni'mat Islam Ni'mat kesehatan Dan ni'mat waktu yang luang Rasulullah s.a.w. bersabda Ni'matani Magbunun Fihima kathirun minan nas Assihat wal farag Dua ni'mat Yang manusia Lalai di dalamnya Yaitu Ni'mat Sehat Dan ni'mat waktu yang luang Maka pada kesempatan Yang berbahagia ini Dengan ni'mat Allah Yang banyak Maka kita senantiasa bersyukur Kepadanya Salawat dan salam Kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah s.a.w. Kepada para keluarganya Para sahabatnya Tabiin Tabi'ut tabiin Dan orang-orang yang mengikuti ajarannya dengan baik Sampai hari kiamat kelak Pemirsa Salam TV Yang semoga Allah senantiasa Melimpahkan rahmat Karunia dan barokahnya kepada kita semua Pada kesempatan yang mulia ini Saya akan menyampaikan Tentang Keutamaan menuntut ilmu syar'i Ketahuilah Bahwasanya Harta Adalah merupakan warisan para raja Dan orang-orang kaya Sedangkan ilmu Sedangkan ilmu syar'i Adalah merupakan Warisan para nabi Para ulama Dan orang-orang yang berilmu Maka oleh sebab itu Kita sebagai muslim Sebagai muslimah Punya kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i Dan punya keutamaan yang banyak Yang hal ini Di berbagai banyak ayat Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Tentang keutamaan Orang-orang Yang mempelajari ilmu syar'i Demikian juga Nabi Yunak Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang menjelaskan di dalam hadis-hadisnya yang banyak Tentang Utamanya Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surah Az-Zumar Ayat yang ke-9 Qul Hal yastawil ladhina ya'lamuna Wall ladhina la ya'lamun Katakanlah Apakah sama Orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Tentu jawabannya sepakat Jawabannya sepakat Bahwa Tidak akan pernah sama Orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Maka oleh sebab itu Ilmu adalah perkara yang paling penting di dalam agama Islam Bagaimana Jika kita tidak berilmu Untuk mengetahui akidah yang benar Untuk mengetahui cara berwuduk yang benar Mengetahui cara sholat yang benar Mengetahui cara berdagang yang benar Dan seterusnya Tentunya semua Didasari dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dia juga berfirman di dalam surah Al-Mujadilah Ayat 11 Yarpa'illahul ladhina amanu minkum Wall ladhina utul ilma darajat Allah Akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang berilmu Beberapa derjat Jadi yang Allah angkat derajatnya Bukanlah orang yang kaya Bukanlah orang yang banyak harta Bukanlah orang yang punya kedudukan yang tinggi Kalau sekiranya Yang Allah angkat derajatnya Derajatnya Adalah orang yang paling kaya Tentu Qarun Ya tidak Allah hinakan Kalaulah sekiranya yang Allah angkat Derajatnya adalah orang-orang yang punya kedudukan Tentu Fir'aun Tidaklah Allah hinakan Karena kedudukannya Demikian juga Ya kalaulah Ya kalaulah Yang Allah angkat derajatnya adalah orang yang ganteng Ya orang yang cantik Tentulah Orang-orang yang ganteng Orang-orang yang cantik Akan lebih mulia di sisi Allah SWT Tapi tidak demikian Ya Allah jelas-jelas mengatakan Yang Allah angkat derajatnya Adalah orang-orang Yang beriman Dan orang-orang yang berilmu Kau muslimin Pemirsa Salam TV Yang dirahmati Allah SWT Allah SWT Juga berfirman di dalam surah Toha Ayat 114 Ya katakanlah Ya Rabb Tambahkanlah kepadaku ilmu Ini adalah merupakan Penjelasan Allah SWT Kepada kita Bahwa Begitu pentingnya Kita sebagai muslim dan muslimat Untuk memiliki ilmu Untuk mempelajari ilmu Terlebih Jika yang dipelajari itu adalah ilmu syara'i Dan itu hukumnya adalah wajib Ya maka sampai Allah SWT Ya memerintahkan kepada para nabinya Untuk memohon Ya untuk meminta kepada Allah SWT Agar diberikan tambahan ilmu Demikian juga dalam hadis-hadis Dalam hadis yang banyak bahkan Rasulullah SAW Selalu berdoa Ya kepada Allah SWT Agar diberikan ilmu Di antaranya adalah doa yang dianjurkan kepada kita Ya untuk membacanya ba'da solat subuh Atau ketika zikir pagi Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa risqan tayyiba Wa amalam mutakabbala Ya Allah Aku meminta kepadamu Ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Dan Amal yang diterima Jadi dalam doa ini Pemirsa salam tipi yang dirahmati Allah SWT Bahwa ada tiga permintaan Yang kita mohonkan kepada Allah SWT Permintaan yang pertama Kita memohon kepada Allah Agar diberikan Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat tentunya adalah ilmu Yang dipelajari Yang berdasarkan Qala Allah Wa Qala Rasulullah Berdasarkan firman Allah Dan berdasarkan sabda Rasulullah Kemudian dia mengamalkan ilmunya Terlebih Jika dia bisa mengajarkannya kepada orang lain Maka ini disebut dengan ilmu yang bermanfaat Sedangkan permintaan yang kedua Adalah permohonan kita kepada Allah SWT Agar diberikan Rezki yang baik Rezki yang halal Yang tayyiba Kemudian permintaan yang ketiga Agar amal-amal Kita diterima oleh Allah SWT Satu doa Yang teramat mulia Yang teramat baik Yang kita Seyukyanya Meminta kepada Allah SWT Terutama yang dianjurkan Bakda Salat subuh Dan ketika zikir pagi Kemudian Rasulullah SAW Yang berkaitan dengan permohonan Rasulullah SAW Meminta kepada Allah Tentang perkara ilmu Apa doanya? Allah mempa'ni bima al-lamtani Wa'allimni ma'yampa'uni Wa'zidni ilma Ya Allah Berikanlah manfaat kepadaku Dari ilmu Yang engkau ajarkan kepadaku Dan berikanlah aku ilmu Yang bermanfaat bagiku Dan tambahkanlah kepadaku ilmu Hadis ini sahih Yang direwetkan oleh Imam Ahmad Imam Ibn Majah Dan Imam An-Nasai Masih ada hadis yang lain Yang Menganjurkan kita untuk Memohon kepada Allah SWT Tentang perkara ilmu Yaitu Doanya Allahumma inni a'uzubika min ilmin la yamfa' Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min kalbin la yaksha Dan dari Wa min kalbin la yaksha Dan dari hati yang tidak khusuk Wa min nafsin la tasba' Dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas Wa min da'watin la yustajabulaha Dan dari doa Yang tidak dikabulkan Kau muslimin Pemirsa Salam TV Yang berbahagia Rasulullah SAW Yang juga bersabda Di dalam sebuah hadisnya Yang artinya Barang siapa yang Allah inginkan Kebaikan untuknya Kebaikan untuk seorang hamba Maka Allah Akan memberikan Pemahaman agama kepadanya Hadis mutafakun alaihi Jadi tanda Ya tanda seseorang Allah berikan kebaikan kepadanya Adalah bahwa seseorang itu Allah berikan pemahaman agama kepadanya Tentu ini adalah Orang-orang Yang mau mempelajari Ilmu syar'i Dengan bersungguh-sungguh Bukan orang yang Bermalas-malasan Ya atau orang yang Terpaksa untuk belajar Atau dipaksa belajar Mau belajar Ya tapi adalah orang-orang Dengan hati yang ikhlas Yang mau mempelajari Ilmu syar'i Dan itu adalah Merupakan tanda Seseorang Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalam sebuah hadis Ya Rasulullah S.A.W. juga bersabda Barang siapa yang menempuh satu jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah Akan mudahkan jalan untuknya ke surga Ini keutamaan yang pertama Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah S.A.W. Tentang keutamaan Orang yang menuntut ilmu Orang yang menuntut ilmu Akan Allah mudahkan Jalannya menuju surga Sedangkan keutamaan yang kedua Dan sesungguhnya Ya para malaikat Ya akan meletakkan sayapnya Untuk para penuntut ilmu Karena ridha terhadap para penuntut ilmu Sedangkan keutamaan yang ketiga Dan sesungguhnya Sungguh akan dimintakan ampunan Bagi orang yang alim Siapa yang memintakan ampunan Mampis samawati wal'art Makhluk yang ada di langit Ya para malaikat Akan memintakan ampunan Untuk orang-orang yang alim Wamamfil'art Dan mahluk yang ada di bumi Manusia, jin, dan seterusnya Sampai Ya sampai-sampai Ikan yang berada di dasar air Memintakan ampunan Untuk orang yang alim Sedangkan keutamaan yang keempat Dan keutamaan orang yang alim Dibandingkan dengan orang yang abid Seperti keutamaan cahaya Bulan dibandingkan dengan seluruh cahaya bintang Bulan satu Ya tapi bisa menerangi bumi Ya bintang yang jumlahnya banyak Sampai jutaan Tapi tidak dapat menerangi bumi Begitulah keutamaan Orang-orang Yang alim Ya orang yang rajin belajar Kemudian beramal Dibandingkan orang yang hanya Beramal saja Tapi tidak mau belajar Kemudian keutamaan yang kelima Dan sesungguhnya Para ulama itu adalah Pewaris para nabi Para nabi tidak meninggalkan warisan Dinar dan dirham Sesungguhnya para nabi itu Meninggalkan warisan ilmu Maka barang siapa yang telah mengambilnya Maka dia telah mengambil warisan Telah mengambil keuntungan yang amat banyak Hadis ini hadis sahih Ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Daud Imam At-Tirmizi Imam Ibn Majah dan Ibn Hibban Hadis ini Menjelaskan kepada kita Begitu utamanya Ya orang-orang yang menuntut ilmu syari'i Orang-orang yang mempelajari ilmu syari'i Sekiranya tidak sampai lima poin Hanya satu saja Maka itu sudah cukup Misalnya orang yang menuntut ilmu syari'i Hanya Allah mudahkan jalannya Menuju surga Itu sudah cukup Tapi begitu banyak Yang Allah berikan Kepada orang-orang yang mempelajari ilmu syari'i Sampai dalam satu hadis yang kita sebutkan tadi Ada lima keutamaan Orang-orang Yang menuntut Atau mempelajari ilmu syari'i Pemirsa Salam TV Yang dirahmati Allah SWT Terakhir dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Iza matal insanu Inqoto'a amaluhu Illa min salasin Ya apabila Seorang manusia meninggal dunia Maka akan terputuslah semua amalnya Kecuali tiga Illa min sodakotin jari'ah Ya kecuali Sodakoh jari'ah Yang akan tetap mengalir pahala amalnya Walaupun dia telah tiada Dari hadis ini Ada satu poin Yang perlu kita ketahui Bahwa ilmu yang bermanfaat Akan tetap mengalir pahalanya Kepada pelakunya Walaupun dia telah tiada Walaupun dia telah wapat Walaupun dia telah meninggal dunia Orang Yang memiliki ilmu syari'i Kemudian mengamalkannya Terlebih kalau dia mengajarkannya Kepada orang lain Maka pahalanya Akan tetap mengalir kepadanya Walaupun dia telah berada Di alam kubur Untuk Tetap kita semangat Yang mempelajari ilmu syari'i Imam Ash-Syafi'i rahimahullah Yang mengatakan di dalam sebuah syairnya Tentang Agar kita semangat di dalam menuntut ilmu Saudaraku kalian tidak akan mendapatkan ilmu Kecuali dengan enam perkara Aku akan jelaskan rinciannya kepada kalian Zaka'un Yang pertama adalah cerdas Hirsun Yang kedua adalah semangat Wajetihadun Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh Wa bulghatun Yang keempat adalah modal yang cukup Wa suhbatu ustazin Yang kelima adalah bimbingan ustaz Wa tuluz zamanin Yang keenam adalah Waktu yang panjang Semoga Apa yang saya sampaikan Berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu syari'i Ya bermanfaat bagi saya yang menyampaikan Dan Bagi semua yang mendengarkan Terkhusus pemirsa salam tipi Yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Dan semoga menjadi nilai ibadah Di sisi Allah SWT Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!